Hai Bro, balik lagi di channel aku, di video kali ini aku mau ganti komstir pada motor Jupiter MX, untuk komstir ini udah oblak ya Bro, karena walaupun komstir sudah dikencangkan sampai maksimal tetap saja stang masih oblak, buat kamu yang pertama kali mampir ke channel ini, di channel ini aku sering membahas dunia otomotif, elektronik, dan juga komputer, buat yang suka hal-hal tersebut, jangan ragun, untuk subscribe channel ini, lanjut, untuk komstirnya udah aku siapkan, aku akan ganti komstir motor ini menggunakan komstir model cons, atau biasa juga orang menyebutnya komstir racing, untuk komstirnya adalah seperti ini, kamu jangan gagal fokus sama mereknya, karena gak mungkin komstir racing mereknya Yamaha, ini kemarin aku beli di toko online, untuk link pembeliannya nanti aku tulis di deskripsi dari video ini, ini adalah komstir racingnya, untuk bentuknya seperti ini, untuk komstir yang diameternya besar, nanti dipasang di bawah, dan untuk yang kecil dipasang di bagian atas, jadi gak usah banyak basa-basi, kita langsung pasang komstir ini, oh iya, buat kamu yang belum nonton kelebihan dan kekurangan komstir racing, bisa klik di pocok kanan atas untuk yang pertama, kita lepas bodi kanan, kiri, tengah, depan, terus juga roda, kalau semuanya sudah terlepas, kita tinggal lepas tangnya selamat menikmati Oke bro biar setang terlepas Kita juga harus melepas kabel kopling Dan juga baut selang rem Kemudian setelah setang terlepas Kita tinggal melepas baut ini Agar segitiga setang dapat terlepas dari rangka Untuk sekitiganya sudah terlepas Untuk selanjutnya kita harus melepas komstir lama Dari rangka dan juga dari segitiganya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Jika komstir yang lama sudah terlepas Kita tinggal pasang komstir racingnya Pemangasangannya adalah seperti ini Untuk komstir yang diameternya besar dipasang di bawah Dan untuk yang kecil dipasang di atas Bagian yang mengerucut dipasang di segitiga Dan untuk besi yang berbentuk lingkaran dipasang di rangka Semoga sampai disini paham Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk pemasangan komstir bagian atas juga hampir sama dengan yang bagian bawah Yaitu besi yang berbentuk lingkaran dipasang di rangka Dan bagian yang mengerucut dipasang di A sekitiga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! kalau semuanya sudah terpasang kita tinggal setel komstir dengan mengencangkan baut setelan sampai segitiga tidak oblak lagi untuk pemasangan komstir racing di motor aku sudah selesai kalau kamu ada yang kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah kalau kamu suka video ini silahkan tekan like dan bagi yang tidak suka silahkan tekan tombol dislike dan jika kamu berkenan silahkan juga share video ini ke teman-teman kalian biar semua orang bisa tahu video ini halo bro balik lagi di channel aku hari ini kita akan coba jelaskan bagaimana cara mengecek relay kipas radiator ini cocok banget buat kalian yang sekarang kipas radiatornya lagi error untuk pengecekan ini bisa diterapkan di semua motor khususnya buat motor yamaha ada dua cara di channel aku di video kali ini kita mau ganti filter oli di motor ini karena sudah lama filter oli di motor ini tidak diganti aku sudah siapkan filter olinya disini aku menggunakan filter oli yang bahannya terbuat dari aluminium untuk mereknya adalah kitaco untuk filter ini juga biasa disebut filter racing karena memang filter karena memang filter